selamat menikmati terima kasih bapak ibu rekan-rekan kembali kita akan berbagi informasi masih terkait pekerjaan di RKM ya saat ini bapak ibu rekan-rekan pasti sedang mengerjakan realisasi bos ya di RKM ini banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait kenapa ketika selesai mengerjakan atau input realisasi di RKM ya menu realisasi dashboard dan BKU itu tidak langsung terupdate ya bapak ibu rekan-rekan kita akan bagikan informasinya bapak ibu rekan-rekan memang ketika kita selesai mengerjakan input realisasi tiap transaksi alangkah baiknya kita setiap secara berkala ya minimal setelah selesai satu bulan kita cek transaksi di BKU atau laporan penata usahaan di menu BKU ya dan kita juga otomatis akan ngecek di menu dashboardnya ya di dashboard apakah sudah sesuai dengan nominal yang kita input ya sisanya atau saldonya Bapak ibu banyak yang bertanya kenapa setelah input realisasi di BKU tidak langsung terupdate memang di saat ini tidak langsung ya Bapak ibu bisa dicek di sini setelah Bapak ibu rekan-rekan input realisasi dan langsung cek laporan di BKU ya menu laporan penata usahaan kemudian klik menu BKU di sini akan tertuang ya perhatian ini ada notifikasi update terakhir laporan pada jam ini laporan ini akan di-update dalam waktu sekian jam sekian menit jadi Bapak ibu tidak perlu bingung tidak perlu khawatir ya karena memang update di BKU dan di dashboard itu tidak langsung ketika Bapak ibu selesai input jadi kuncinya silakan input saja realisasinya ya sesuai dengan nominal-nominal yang sudah buah Bapak ibu perhitungkan ya dengan bukti-bukti notanya yang penting seperti video saya sebelumnya transaksi di transaksi tiap bulan silakan dirancang terlebih dahulu sebelum di input ketika saldo tiap bulan sudah sesuai nanti pada akhir tahun saldonya selesai nol ya pastikan anggapannya sudah tepat bapak ibu tidak perlu khawatir terkait BKU nanti akan terupdate dengan sendirinya jadi tidak perlu khawatir hari ini kok sudah selesai input kok BKU nya tidak berubah dashboardnya masih sama karena saat ini memang untuk update memerlukan waktu tapi tidak terlalu lama Bapak ibu ya Jumat sejati 2 jam saja nanti Bapak ibu Insya Allah tidak dalam hitungan hari ya Bapak ibu beberapa jam saja disini akan tertuang waktunya Insya Allah nanti dashboard dan BKU akan akan menyesuaikan dengan transaksi yang Bapak ibu input jadi sudah terjawab ya Bapak ibu rekan-rekan yang pertanyaan BKU dan dashboard tidak sinkron dengan transaksi yang sudah di input di demikian ya selamat bekerja untuk Bapak ibu rekan-rekan yang saat ini sedang mengerjakan realisasi semoga aplikasinya lancar ya Bapak ibu tidak traffic nasi ini sudah akhir deadline akhir tahun semoga bermanfaat informasi kali ini saya lagi terima kasih pada Bapak itu rekan-rekan yang sudah mengikut informasi ini terima kasih yang sudah subscribe bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax